Halo teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar bikin perpustakaan digital. Yang dibutuhkan itu akun Google ya. Karena kita akan menggunakan Google Data Studio, Google Drive, dan Google Spreadsheet. Kemudian file yang kita pakai itu nanti PDF. Kalau teman-teman sudah punya file e-book dalam format PDF, bisa langsung diunggah saja ke Google Drive. Kalau belum, kita bisa cari di sini. Atau kalau teman-teman ada sumber lain, bisa dipakai juga. Zlib ini ada beberapa opsi ya. Gratis. Kalau gratis itu pakai sign-in atau sign-up, itu bisa download 10 e-book per hari. Kalau nggak pakai sign-in juga bisa, itu 5 e-book sehari. Ada juga yang berbayar, tapi gue nggak nyoba. Kita coba download yang e-books ya. Ini tanpa sign-in. Kita coba download, misalnya, bisa cari misalnya. ronggeng dukuh paruk. Oke, ini kita download. Format tesslinya itu lit, kita bisa download dalam bentuk PDF. Kita selesai, kita download. Oke. Sekarang kita sudah punya file novel ronggeng dukuh paruk dalam format PDF. Langkah berikutnya, kita buka Google Drive. Oke. Teman-teman bisa masukin di folder. Terserah teman-teman bisa bikin folder. Buku digital, buku PDF, atau apa. Karena gue udah bikin folder e-book. Ini gue buka. Kemudian, kita upload aja yang tadi ronggeng dukuh paruk. Oke. Sekarang kita udah punya di Google Drive-nya ronggeng dukuh paruk. Kalau teman-teman mau bikin ini untuk perpustakaan sendiri, nggak usah di-share. Tapi kalau ini mau dibagi ke orang lain, bisa setting di sini. anyone on the internet with this link can view. Jadi, semua e-book yang ada di PDF ini bisa diakses oleh orang yang punya link-nya ya. Sekarang kita buka Google Spreadsheet. teman-teman bisa mulai dari blank, atau kalau gue karena udah bikin, gue tinggal buka aja perpustakaan digital. Oke. Kemudian pada kolom-kolom ini, kita bisa masukin beberapa data dari buku yang tadi. Terutama judul buku dan link-nya. kita copy. Copy link. Di kata kuncinya kita masukin novel. Fiksi. Penulisnya Ahmad Tohari. penerbitnya kita lihat. Di sini nggak ada. Jadi bisa di... kosongin aja. Nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman juga bisa nambahin sendiri ya kolom di sini. Misalnya, tahun terbit. Itu bisa ditambahin sendiri aja di sini. Kalau untuk saya, sementara data-data ini udah cukup. Oke, sekarang kita buka Google Data Studio. karena masih kosong, kita mulai dengan blank report ya. Kita sekarang pilih source-nya. Ada macam-macam. Bisa connect ke Google Analytics kalau teman-teman punya website. karena tadi kita bikinnya pakai Google Sheet. Kita pilih Google Sheet. Di bagian ini akan muncul semua file spreadsheet yang ada di Google Drive kita. Kita pilih ini. Dia cuma akan ngambil sheet yang ada datanya. Kalau yang kosong nggak ketarik. Misalnya sheet 2, sheet 3. Ini kita pilih. Oke, sekarang sudah muncul datanya. Setelah muncul, kita bisa merapikan tampilannya. Ini kita bisa drag ke tengah. nggak perlu semua parameter yang ada di sini diisi gitu ya. Misalnya day range dimension ini biasanya dipakai buat tanggal, bulan, tahun. Jadi kalau tadi teman-teman misalnya ngisi tahun penerbitan itu bisa diambil. Tapi karena nggak ada dikosongin aja. kemudian kita bisa pilih apa yang kita ingin orang lain lihat. Selain penulis, ada judul buku. Kemudian link e-booknya sama terakhir kata kunci. Oke. Untuk memudahkan pencarian misalnya teman-teman punya lebih 100 buku 200 buku, 1000 buku. Itu kita bisa bikin filter juga pakai insert. Kita ambil yang drop down list. Kita paling nggak butuh. selain penulis yang kita mau tampilkan juga di filter ini. Misalnya disini judul buku ya. Kemudian di bagian yang ini kita masukin kata kunci. Oke. bagian disini record count-nya bisa dihilangkan. Jadi, secara seluruhan sebenarnya udah selesai, tahapannya cuma sampai sini. Gitu ya. Oke, jangan lupa rama file-nya diambahkan. Kita samain aja. Sudah selesai. Sekarang kita bisa view. Sudah selesai. Kita bisa lihat kalau penulis akan muncul di retan penulis ada berapa buku. Judul bukunya apa aja. kemudian kata kuncinya apa aja. Misalnya kita ketik fauna. Ada tiga buku yang berisi fauna. Oke. Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Kalau ada masukan usulan gitu ya. Teman-teman bisa komentar di kolom komen. Terima kasih. sehat-sehat untuk semua. Salam. selamat menikmati.